Baiklah, selamat datang kembali di channel Youtubeku S... Oh SMP Udah jangan ketauan umurnya Gue udah oldie tapi goodie Nah ATEEZ adalah konsep album gue yang gak laku Gak lu ATEEZ Saking gak lakunya gue aja gak inget Tapi kalo misalnya kalian mau denger albumnya julian nostalgia But anyway, it's not about Calvin Jeremy Now it's about NCT U Oke ini subunitnya NCT berarti ya Yeah, sebenernya aku sempet kepo juga Menurut Google NCT punya 4 subunit NCT U, NCT 127 Satu lagi Gue taunya yang wavy yang di China itu Satu lagi komen dibawah Satu lagi komen dibawah karena kita lupa Tapi ini bikin penasaran banget karena banyak yang request SM juga ya SM juga Futuristic juga Tapi kalo misalnya ASPA Futuristic Ini judulnya 90s loh Hmm, tapi Futuristic juga Tunggu, NCT itu kepanjangan dari Neocultural Technology U nya apa? Sesuatu Ah gak tau Kamu Lanjut gimana nih? Oh Neocultural Technology itu Kayak udah jadi trademarknya Founder SM Which is Lee Suman Hmm NCT ini bisa dibilang Unit yang unik adalah membernya banyak Hmm Oh Katanya juga gue baca juga Unlimited membernya Jadi bisa berapa aja Tergantung yang cocok konsepnya Nah sama Lagunya mungkin ya Atau misalnya dia ada konsep apa Member yang ini cocok Orang kreatifnya bikin konsep ini Ntar dicari nih yang paling pas siapa Jadi banyak pool of talentsnya Iya Betul Secara bisnis bagus Oke Langsung aja Kita nonton 90's Love Trending nomor 4 Bro Gokil Sikat Sikat Temen-temen yang Indo-Canada Jangan lupa nonton Apa? Temen-temen yang Indonesia Yang ada di Kanada Oh Jadi gini Jadi gini Hoki adalah salah satu Olahraga yang Sangat dijagukan oleh Kanada Kok lo tau banget tentang Kanada sih? Karena gue sempat tinggal disana Jadi temen-temen Indonesia Yang ada di Kanada Jangan lupa nonton video ini Di Korea Pertanyaan gue Apakah di Korea Hoki adalah Olahraga yang populer Gue gak tau Kalau baseball batu Iya Eh dia tuh ada 1990 All Star Game Lo udah lahir lu? Gue 91 Lanjut Eh, tapi kita ulang dari awal kali ya? Gak mau ku what time Oh iya We dripping on fitness Vibe itu ya 90's Iya, iya Kalo kita main song association Dikasih begitu Pasti song association gue Bruno Mars Ini musiknya Right on my alley nih Yang 90's Hip Hop 90's tuh begini nih Coba coba Apakah benar? Oke Perkenalan Oke Nice Ten Hei 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 powerful, agresif ini vibe 90 ya kan dan bajunya bboy gila gua 90an gua dengerin masih kayak gini warna-warna neon tapi tenang ini baru 33 detik loh masih banyak lanjut ya 35? eh lupa subtitle alright sengaja gua mati sorry 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 iya langsung loh oh this is an old-school vibe oh 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 wait wait ada touch touch video game ya tapi juga keliatan dari grafik grafik PES gitu enggak bahkan kayak PS1 gitu coba-coba klik lagi iya kan PS1 gitu gila nih nostalgia vibe oh no this is how we do it with our yogi yeah what you're waiting for what you're waiting for so go and I'm gonna live for love now oh we're about to go girl ring one day here we go here we go here we go hey ring one day bro aduh bro sorry gua pengen blown kayaknya ini beda beda lagi nih dari sebelum-sebelumnya powerful cutnya cepet iya kita musik bukan kita yang dikasih tapi kita musik ngejar iya kamu udah tua sih iya biasa nontonnya yang pelan kok hehehe ganti dia bro gua gue hehehe hehehe benar juga is up oh 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 Milih layer, lagi gigantik strategi Yoi Lanjut ya Pasti kalian gak nyater deh Mantis banget kamarnya diputar Yoi Keren lanjut Main game bro Antemic banget ya tadi ya Yoi Yoi Yang misi hip hop 90s kan Banyak yang seperti itu kan Aku penasaran banget Ini kenapa di tengah SM yang ngeluarin Espa dengan Futuristiknya Terus tiba-tiba ngeluarin 90s Mungkin ada time travel Menarik bro Kayaknya bakalan ada plot twist-plot twist Kalau misalnya temen-temen tau Please kasih tau kita di komen Supaya kita bisa lebih ngerti lagi Karena pasti ada alesan Kenapa mereka akhirnya ngeluarin 90s Ada apa di SM universe Lanjut Tidak 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 Masang Tidak 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 Besok Deciranya Pergi menonton! Pergi menonton! Pergi menonton! Pergi menonton! Pergi menonton! Neokulture teknologi bagi kembali baca Pergi menonton! Pergi menonton! Dislove Neoculture Technology NCT Sama Kita record pasti kayak Oke radio minta vokalnya yang plus 1db gitu Jadi lebih kenceng buat masuk di radio Vokal di depan gitu ya Iya, pokoknya musiknya gak boleh terlalu keras Gak boleh tenggelam Surprising, kalo lu tadi denger Jadi, dari pertama Itu highly compressed banget masternya Bunyinya tuh distorted Kayak ada, kita tau kan bunyi distorted Yang kayak distorsinya gitu Itu berani banget coy Which is, gue sih sangat mengapresiasi musik-musik yang berani seperti itu Cuma speaking of which soul distort Tapi gak yang distort pecah Iya, tapi pasti Kalo pecah gak enak dong Tapi ini soalnya enak gitu Jadi, pada record executive Di Indonesia aja terutama Gak ada yang berani Apa kabar Korea gitu Yang berhati-hati sekali membungkus musik gitu kan Kalo misalnya agak aneh dikit Pasti ada banyak hatersnya Buny, keperasaan pasti harus dijaga itu Tapi dia bisa dengan musik yang edgy Yang agak distorted gitu Tetap bisa tetap enak didengar Bisa enjoyable Itu membuktikan kalo peraturan-peraturan itu sebenernya nonsense Iya kan Ini buktinya nih Kayak Lu bisa kok yang pumpy Super high compress Kenceng Tapi tetap enak didengar Gak capek Tapi ini kan masih ada sekitar 20 detik lagi Kita abisin dulu kalian Lanjut ya Terus gak ada Ada bro Ada Teaser 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 Mereka kayaknya gitu ya Kita sudah nonton beberapa video nih Dari SM Iya Selalu ada teaser buat next release-nya Kayaknya temenya disco kali ini Yang ini Kalo yang kemarin udah di komen Kan kita dikasih tauin Ternyata Aespa Itu bawa kan Oh iya Kecewain terakhir Yang after credits-nya Kalo ini Bisa juga Gue gak tau sih Ini siapa gitu Siapa bisa dikasih tau di komen Ya di komen Ya siapa Kalo gue sih itu Gue appreciate the music Which is nostalgic 90s vibe Mesti apresiasi juga keberanian Untuk ngeluarin musik yang pumpy Yang keras Di saat Disaat Korean Eh wait namanya aja pop ya Gak ada Harusnya punya standar pop Karena pop Stands for popular Which is Berani nih gitu Untuk Kenceng banget tuh tadi Kayak di store gitu Gue gak target tadi Gila berani banget Tapi Gokil Gue sih suka sih Gue ngerti kenapa Cewek-cewek suka ini Karena selain Dia kan jual image B-boy Tapi dikasih fanservice-nya banyak Apaan tuh? Maksudnya Fanservice tuh Istilah untuk Menjual Masing Charm-nya individuals Oke Atau Charm-nya sebagai sebuah group Oke Jadi pertama kan B-boynya rame-rame Nanti satu Oke Ditunjukin Dibikin fans-fannya jatuh cinta Satu-satu gitu Yoi Dibawah digeling pelan-pelan Terusnya Hop! Lalu ditangkap Gue cuman Dari tadi gue Karena gue pengen Menikmati visualnya kan Dan musiknya Gue Gak ngeliat nama-namanya sih Kecuali satu orang Dan nomornya juga nomor gue Thanks Terimakasih buat semua yang udah merekomendasikan Untuk kita react videonya NCT U Dan ternyata juga 8 jam yang lalu Mereka udah Gue jadi pengen belajar B-boy Iya gue jadi pengen Gue pengen balik lagi Lebih boy Itu kalo di running man Itu diulang beneran banget Guys ini gak diskenarioin yet Karena beneran kena gitu Tapi gapapa Karena aku personally Penasaran banget NCT ini seperti apa Kalo kemarin kan juga ada beberapa Reaction aku Yang dari grup sebelumnya Ternyata NCT U Keren banget Tense Beda lagi nih Gitu Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, Subscribe Once again Like, Comment, Share, Subscribe Dan juga jangan lupa untuk Nyalain tombol notifikasinya Jangan lupa juga untuk Subscribe Ke channel Ad Big Networks Yes Karena kita masing-masing ini Bakal punya konten-konten Kedepannya Yang layak Itu lebih unfiltered ya Hmmmm That's it Yang layak banget ditunggu Dixon udah siapin konten-konten Tendra udah siapin konten-konten Dan temen kita yang ada disini Be maaf Rindo udah siapin konten-konten Jangan lupa untuk Sekali lagi Like, Comment, Share, Subscribe And I'll see you in the next episode Bye